Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, om swastiastu, nama muda, ya salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setingginya kepada yang mengundang saya untuk berbicara pada siang hari ini. Bapak Enggartia Stolukita, eksekutif chairman dari Investor Deli, terima kasih kepada yang terhormat. Dan juga kepada yang terhormat Bapak Roke Tumilar, Direktur Utama Bank BNI. Dan tentunya ada sahabat saya juga, Wakil Gubernur dari Jawa Timur, Mas Emil Dardak. Terima kasih atas kedatangannya dan juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama tentunya lah, tentunya mari kita mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan yang mahasiswa, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan umur panjang dan karunianya, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di siang hari yang berbahagia ini. Oke. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah, tadi ini judulnya, bagaimana kita mempunyai pertumbuhan, mempercepat pertumbuhan Indonesia ini yang berkelanjutan dan bersenambungan. Kalau kita lihat terlebih dahulu, bagaimana kita bisa mencapai pertumbuhan itu. Kalau kita lihat struktur dari ekonomi growth kita, yang dimana adalah kurang lebih average 5%, apa sih kekuatan utama dari kita selama ini? Kalau kita, saya bertemu, kami bertemu di Kementerian Investasi BKPM dengan para investor, baik terutama luar negeri, kunci mereka investasi ke Indonesia adalah mereka sampaikan satu hal, peace and stability, perdamaian dan kestabilan. Itu adalah kunci utama yang merupakan salah satu prioritas yang mereka lihat. Indonesia selama ini selalu bisa mempertahankan, memaintain, mengenai peace and stability untuk waktu yang sangat-sangat lama. Walaupun ada pergantian pemerintahan, justru pergantian pemerintahan itu berjalan dengan baik dan benar. Jadi itu salah satu poin yang harus kita pertahankan, saya bilang that's our core value, dan ini akan kita terus memperhatikan ke depannya, karena ini adalah salah satu kunci dari kenapa para investor itu berinvestasi di Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan kita, kalau kita lihat kembali ke ekonomi growth kita, maintaining about 5%, kita ingin tumbuh menjadi 5,5, 6, 6,5, 7, bahkan 8%. 8%. Hal itu tentunya harus mempunyai sesuatu prioritas dan target-target yang ingin kita capai. Pertumbuhan ekonomi growth kita, kalau kita lihat, paling besar datangnya dari mana sih? Gitu pertanyaannya. Paling besar datang dari our strong domestic consumption. Konsumsi dalam negeri kita. itu kurang lebih mencapai 53% atau 54% pada saat ini. Next, pertumbuhan kita datangnya dari mana sih? Dari investasi. Kedua terbesar adalah dari investasi. Itu angkanya antara 25% sampai 28%. Next, dari mana sih pertumbuhan kita? dari government spending atau belanja negara. Kurang lebih 9% sampai 10%. Berikutnya baru dari ekspor, manas import, dan yang lain-lain. Jadi kalau kita lihat, dua hal yang bisa membuat pertumbuhan kita ini ke depannya, kita bicara ke depannya, untuk terus berkembang di atas 5, 6, bahkan 8%. Satu, investasi. Dua adalah ekspor. Sehingga kalau kita lihat, tim yang kita mau bawa ke depannya adalah bagaimana kita bisa menarik investasi yang berorienti ekspor, yang berkesenambungan, dan berkelanjutan. Itu tema besar yang akan kita bawa. Kenapa saya menekankan kesenambungan dan keberlanjutan, yaitu berfokus kepada clean energy, berfokus kepada digital economy, AI, dan juga renewable energy. Karena demand-nya adalah ke arah seperti itu. Demand-nya seperti itu. Saya contohkan, walaupun saya relatif baru sebulan lebih, tapi saya berkesempatan datang ke Singapura. Kenapa saya ke Singapura? Singapura selama 10 tahun terakhir adalah investor terbesar Indonesia. Saya ketemu dengan beberapa SOI-nya mereka, dengan state-owned companies-nya mereka, dan kita lihat, kalau kita lihat nih, dari total investasi luar yang masuk ke ASEAN, itu totalnya berapa? Kurang lebih nih 240, vary antara 250 sampai 280, bahkan sampai 300 billion US dollar. every year, investasi yang masuk ke ASEAN, kurang lebih jumlahnya antara 280 sampai 300 billion US dollar. Tetapi, yang masuk ke Indonesia, kurang lebih, itu mencapai, the whole year, itu kurang lebih mencapai, kalau tahun ini, akan mencapai sekitar 40 miliar dolar. kurang lebih berarti 15 persen dari total investasi yang masuk di ASEAN. Padahal kalau kita lihat, ekonomi ASEAN, itu 40 persen datangnya dari Indonesia. Di ASEAN ada 10 negara. Populasi kita, 40 persen dari populasi ASEAN juga. ASEAN populasinya kurang lebih 635 juta, 640 juta, 282 juta ada di Indonesia. Dari luas lahan ASEAN, 40 persen juga ada di Indonesia. Jadi, mustinya kalau kita berbanding lurus, mustinya 40 persen masuknya ke Indonesia, bukannya ke Singapura. 40 persen itu masuknya ke Singapura. Padahal kalau kita lihat, kita mempunyai segalanya. Tetapi, Singapura, yang mereka punya adalah, saya bilang satu, yang mereka sangat kuat. Rule of law. Kepastian, dari hukum, dan tata kelola usaha yang baik dan benar. Nah, kalau kita lihat seperti itu, kedepannya itu, apa yang kita perlukan? Karena investasi, yang kita lihat, Vietnam, Malaysia, Thailand, ya, harus diakui, we are competing, kita competing with our neighboring countries, dengan negara-negara tetangga kita. Jadi, kita juga harus keep reforming ourselves, in terms of policy, in terms of regulation, and in terms of a lot of things, terutama ya policy, kebijakan, dan bagaimana kita, PR yang paling besar, itu kita mengharmonisasikan, antara kebijakan pusat, kebijakan daerah, sampai kabupaten-kota. Itu klasik yang kita sudah dengar, begitu lama. Ya, Alhamdulillah, kita, sempat, apa, kita mempunyai, Omnibus Law, Job Creation, yang dimana itu, salah satunya memang, mencoba mengintegrasikan, kebijakan, baik, dari, antar kementerian, antar lembaga, dan juga, kabupaten-kota, sampai ke, provinsi, sampai ke kabupaten-kota. Dan kita juga ada, online single submission, ia memang masih, masih perlu, banyak penyempurnaan, tetapi, we are heading on the right direction. Tapi, yang paling penting adalah, bagaimana kita, mempercepat, reformasi, kebijakan-kebijakan kita, yang dimana, itu merupakan, salah satu tantangan kita, ke depannya, yang paling besar. Nah, yang kedua, tentunya, selain itu adalah, bagaimana kita juga, meningkatkan, kompetitifitas kita, meningkatkan, daya saing kita, meningkatkan, produktivitas kita. Jadi, kita terus, secara, terus-menerus, harus meningkatkan apa? Iklim investasi. Iklim investasi kita, kita harus tingkatkan secara terus-menerus, iklim industri kita, harus kita tingkatkan secara terus-menerus, gitu. Karena banyak sekali, kebijakan-kebijakan kita, yang sangat baik, tapi, tidak, terharmonisasi, apa ya, tidak tersosialisasi, keluar, secara komprehensif. Contohnya, banyak gak bapak-bapak, ibu-ibu, yang tahu, bahwa, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, punya perusahaan, kemudian, baik dalam, maupun luar negeri, kemudian, melakukan kegiatan fokasi, fokasional training, pendidikan, apa, pelatihan fokasi, itu, mendapatkan insentif, sampai 200%, fiskal insentif. Ternyata, banyak yang gak tahu. Bahkan, banyak perusahaan, yang udah beroperasi Indonesia, banyak yang gak tahu. Dan, kalau, perusahaan bapak-bapak, ibu-ibu ini, melakukan, penelitian, atau research and development, bisa dapat insentif, sampai 300%. Kapan itu sudah berlaku? Undang-undangnya sudah ada, peraturan kementerian, keuangan sudah ada. Itu sejak tahun 2022. Tapi, masih banyak yang gak tahu. Jadi, banyak kita, polisi kebijakan kita sudah bagus, tetapi, kurang kita, sosialisasikan dengan, cukup masif. Itu salah satu contohnya. Dan, kalau kita lihat, sekarang perbandingan investasi, yang masuk di Indonesia ini, boleh dibilang, hampir 50-50, antara, Jawa dan luar Jawa. Walaupun terbesarnya, masih banyak di Jawa Barat, tetapi, kenaikan dari investasi di luar, terutama di Sulawesi Tenggara, itu salah satu yang meningkat, juga cukup banyak. Nah, kita ketahui bersama, bahwa, kebijakan kita ke depannya, mengenai hilirisasi, itu akan kita teruskan, dan akan kita lanjutkan. Sudah banyak dikesempatan, disampaikan, bahwa, contohnya nikel, hilirisasi, sebelum kita lakukan, mungkin 10 tahun yang lalu, kita ekspornya hanya, 1,3 miliar dolar, setelah kita melakukan hilirisasi, ekspor kita menjadi, 30 miliar dolar, hanya dalam jangka waktu, 10 tahun. Ini adalah, kenaikan yang, sangat luar biasa, dan ini tentunya, kita akan melakukan hilirisasi, ke depannya, karena kenapa? Karena kita ingin, nilai tambahnya, value addednya, itu ada di kita. Kenapa itu perlu? Ya, karena kalau, value addednya ada di kita, industrinya berjalan, yang paling penting apa? Penciptaan apaan pekerjaannya. Di kita ini, PR utama apa sih? Penciptaan apaan pekerjaan? Bapak-bapak, Ibu, yang saya hormati dan saya banggakan. Setiap tahunnya, di Indonesia, itu kita melahirkan, pulang lebih, 2,5 juta bayi. 2,5 juta bayi. Kalau 2 tahun, itu 5 juta lebih. Saya sering bilang, setiap 2 tahun, kita melahirkan, populasi negara Singapur. Singapur penduduknya, 5,5 juta. Jadi setiap 2 tahun itu, Indonesia melahirkan, satu negara Singapur. Dan ini semua kan, harus ada pekerjaannya. Nah, pekerjaannya itu gimana? Ya, harus ada yang investasi. Dalam, maupun luar negeri. Nah, kalau orang mau investasi, mesti, kita berikan, fasilitasi dengan baik, dan benar, sesuai dengan, peraturan kita yang ada. Kalau soal, apa, opportunity, kesempatan, kita udah yang paling banyak. Contohnya, saya agak melompat sedikit, renewable energy. Potensi dari, renewable energy kita, menurut Kementerian, energi, hampir, 3.700 gigawatt. 3.700 gigawatt. Dan, itu kebanyakan dari mana? Dari, nah ini udah, nah dari solar, ini kebetulan ada di belakang. Dari solar, kurang lebih 3.294. Dari, hydro, bioenergy, wind turbine, geothermal, tidal, atau sea wave. Kalau kita bicara potensi, Indonesia udah paling banyak. Kita, kita punya target di tahun 2025, penggunaan energi mix kita, dari renewable, renewable tadinya sebesar 23%. Tapi saat ini, baru 13-14%. Kalau dilihat, opportunity-nya kita banyak. Sangat-sangat banyak. Dan demand-nya, demand-nya, itu adalah renewable energy. Oleh sebab itu, negara-negara lain, itu mereka pushing Vietnam, Vietnam terutama Malaysia, dan yang lain-lainnya, untuk mempunyai industrial park, yang berbasis tenaga renewable energy. saya bicara dengan satu perusahaan di Singapura, mereka bilang, mereka udah investasi, ada 13, dia bangun industrial park, yang clean energy, 13. Akhir tahun ini jadi 18, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Di kita, yang dari luar, kebetulan dari Singapura juga, baru satu, dikendal. Itu pun, tenaganya bukan tenaga renewable energy. Karena kalau kita mau, mengundang investasi, dari apa, dari, data center, dan yang lain-lain, yang mereka inginnya, tenaganya jadi tenaga, energi bersih. Itu juga, yang diminta oleh banyak perusahaan, yang bergerak, atau masuk ke dalam industri, misalnya, EV battery atau EV car. elektrik car, atau elektrik, battery. Mereka bilang, mereka produce nih, mobil dengan tenaga listrik, mereka produce baterai, tapi dalam produksinya, mereka memakai tenaga, yang dari fosil. Kan gak align, dengan prinsip, energi bersih, yang mereka ingin ciptakan. Nah, di situ, yang kita harus mempercepat, bahwa energi bersih ini, diperlukan, karena apa, karena demandnya, seperti itu. Sehingga, kalau demandnya seperti itu, untuk masuk investasi ke Indonesia, yang berkesenambungan, dan berkelanjutan, tenaga, yang diputukan, untuk industri itu, harus dari tenaga bersih. Dari clean energy, dari renewable energy. Nah, oleh sebab itu, tema besarnya kita, adalah, ya kita ingin yang, export oriented, investasinya, tetapi juga, yang berkelanjutan, dan berkesenambungan, yang sustainable. Nah, message ini, yang harus kita sampaikan keluar, dan di saat bersamaan, juga, kita mempunyai rencana, yang konkret, yang jelas. Yang implementasinya, bisa kita jalankan, kita bisa laksanakan, dengan baik, dan benar. Nah, kalau kita lihat, investasi, yang masuk ke Indonesia, pada tahun lalu, kurang lebih, 1.400 triliun, tahun ini, target adalah, kurang lebih, 1.650 triliun, selama 6 bulan pertama, target sudah berhasil, mencapai 50,3 persen, itu adalah, target yang sudah tercapai, atau kurang lebih, 829 triliun rupiah, dan kalau kita lihat, lagi, penciptaan, 8 pekerjaan, ini, pada tahun, 2024, tahun ini, 1,225, 042 triliun rupiah kerja, tapi dari selama, 4 tahun pertama, 5 tahun pertama, total terlalu kerja, yang diciptakan, oleh, hasil investasi, itu kurang lebih, 7,18 juta, ini mungkin, akhirnya, tidak di sini, jadi, average penciptaan, 8 pekerjaan, yang terjadi, selama 5 tahun terakhir, itu, ini, ini ada keterangannya, kurang lebih, adalah, 1,6 juta, job credit, dari investasi, yang masuk di Indonesia, jadi, penciptaan lapangan pekerjaan, ini menjadi penting, dan kita perlu, kerjasama yang baik, yang benar, antara agensi, antara kementerian, antara perubahan daerah, dan pemerintah kota, bagaimana, agar investasi ini, bisa masuk menjadi, investasi yang berkelanjutan, dan juga, investasi yang, berkesenambungan, dalam kesempatan ini, yang ingin saya sampaikan juga, tentunya, peran dari, pemerintah daerah, menjadi sangat penting, ini ada Pak Wagup, dari Jawa Timur, karena, proyek-proyek yang ada, di pemerintah daerah, itu bagaimana, kita bisa sinergikan, dan kita memberikan, fasilitasi juga, perizinan yang, baik dan benar, karena, termasuk dari, teks insentif, dan juga, peraturan, perundang-undangan, beserta, pelaksanaan, dari, izin-izin itu, tersebut. Nah, dalam kesempatan ini, yang ingin sampaikan, saya ingin sampaikan juga, adalah bagaimana, fokus ke depannya, dari investasi, sesuai juga, dengan arahan dari, Bapak Presiden terpilih, Pak Prabowo, untuk juga, kita meningkatkan, investasi dari, industri kesehatan, dari industri kesehatan, bagaimana, kita membangun ekosistem, untuk industri kesehatan, karena, kalau kita bicara, industri kesehatan kita, ini, dari, dokter saja, shortage-nya, kurangnya, itu kurang lebih, saya disampaikan, 140 ribu dokter, kurangnya, dokter Indonesia, itu bukan, saya bicara untuk, standar, OECD, standar ya, ini untuk, standar, emerging market standar, belum lagi, pharmaceutical, kita masih, mengimpor 90%, dari raw material, untuk, obat-obatan kita, kemudian, hospitals, dan yang paling penting, adalah, talent, pool of talent kita, itu yang harus kita tingkatkan, karena, saya berkeyakinan, apabila kita ingin, mempunyai pertumbuhan, yang berkesenamungan, dan juga berkelanjutan, manusia juga harus, ikut tumbuh dan berkembang, harus tumbuh dan berkembang, oleh sebab itu, produktivitas ini, upscaling, risk-skilling harus kita tingkatkan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita lihat, postur dari tenaga kerja kita, yang kurang lebih, 134 juta orang, berdasarkan informasi, dari data, dari pemerintah tenaga kerja, dari 134 juta orang, 40% itu pendidikannya, sekolah dasar, 40% pendidikannya, sekolah dasar, dari 40% itu, kalau kita lihat, lebih dalam lagi, 24% hanya, pernah di sekolah dasar, jadi itu pun tidak tamat, 18% dengan pendidikan, SMP, kemudian SMA, hanya 12, sampai 13, dari total, terangga kerja kita, dengan pendidikan diploma, atau universitas, dengan pendidikan, hanya 12, sampai 13, dengan pendidikan diploma, atau universitas, dan kita memahami, tidak mungkin semua, kita dorong masuk, masuk ke dalam, pendidikan, universitas, jadi pendidikan, fokasi, menjadi instrumen, yang sangat penting, untuk kita meningkatkan, daya saing kita, meningkatkan produktivitas kita, dan juga meningkatkan, human capital kita, sehingga, pemerintah pun menyadari itu, dan memberikan insentif, sampai 200%, untuk semua perusahaan, yang berpartisipasi, baik di dalam, apa, di dalam fokusan, dalam training, dan edukasi, dan juga, di dalam research, and development, tapi, yakinlah, kita mempunyai momentum, yang baik, kita, kalau saya bilang, kita mempunyai, all the recipe, untuk bisa tumbuh, berkembang, lebih, menjadi, negara maju, saat ini, kita masih, negara menengah, dengan, dengan, apa, income per GDP, kurang lebih, 5100, USD, dan, pada tahun, 2045, kita mengharapkan, dengan pertumbuhan, average, kurang lebih, hampir 6%, 5,7 sampai 6%, kita, sudah mempunyai, income per GDP, di 2000, hampir, 24 ribu, USD, dan, oleh sebab itu, sekarang, ini, momen yang tepat, karena, kita, enjoy, dari bonus demografi kita, Bapak-Bapak, Ibu, median age, atau, angka tengah, dari penduduk kita, itu berapa, 30 tahun, jadi, masih, sangat-sangat, produktif, tetapi, kalau, ini, tidak penyelapan pekerja, ini, akan menjadi, suatu hal, yang, perlu kita, carikan solusi, yang terbaik, tentunya, dan, bonus demografi, bonus demografi ini, bisa kita, dikermati, sampai dengan, 2040, oleh sebab itu, this is the best time for us, untuk terus berkembang, untuk terus maju, dan, kita mempunyai, all the ingredients, all the resepi, untuk maju, tapi, bagaimana, kita, juga, memastikan, bahwa, perundangan-undangan yang jelas, semuanya, terukur, terstruktur, sehingga, memberikan kepastian, kepada para investor, dalam pemerintahan negeri, untuk berinvestasi Indonesia, dan, memberikan asas manfaat, buat kita semua, mungkin itu dulu, dari saya, terima kasih, wassalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami mohon, kesediaannya, bagi Bapak Rosan Roslani, Bapak, boleh untuk, berkenan, sebentar lagi, kita akan, memasuki sesi penyerahan, terima kasih, kita berikan, kepada Bapak Rosan Roslani, dan, boleh kita berikan, tepuk tangan, sekali lagi, atas paparan, yang disampaikan, oleh Bapak Rosan Roslani, dan, kami mengundang, dengan hormat, Bapak Rio Abdurrahman, untuk dapat naik, ke atas panggung, menyerahkan, token of opposition, kita berikan, tepuk tangan, yang meriah, sekali lagi, kepada Bapak Rosan Roslani, Menteri Investasi, dan, Kepala BKPM, Republik Indonesia, baik, kepada Bapak Rosan, dan juga Bapak Rio, dipersilahkan, untuk dapat kembali, ke tempat, dan, hadirin sekalian, Bapak Ibu, dan tamu undangan, yang kami hormati, demikianlah, sesi special remarks, pada siang hari ini, sesaat lagi, kita akan segera, mengikuti, rangkaian special session, yang lainnya, dan untuk itu, kami mohon, kepada Bapak Ibu, sekalian, untuk tetap, berada di dalam ruangan, sesaat lagi, kita akan segera, memulai, setidaknya, akan ada, tiga sesi special session, yang akan dibagi, ke dalam, tiga ruangan,